di bulan 1 September kita cek sih kok, apa yang ini? ini ya, tatak-tatak ini ya, jemingnya mudah-mudahan kapan ya orang ngerti tapi dengan itu, di sini di sini, di sini, di sini, di sini di sini, di sini, di sini di sini, di sini, di sini, di sini di sini, di sini, di sini, di sini di sini, di sini, di sini, di sini memogatannya hari ini kita keluarkan juaranya yang bernama Raka Bumi, di sini, di sini ya, Raka Bumi kita ulas tuntas kita ulas tuntas karena banyak yang ngegeri penawarannya sampai fantastis karena di usianya, sampai saat ini masih bertahanan di kelas C wuhuhuhu sehat, 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 sehat ya, kita lihat ini, yang besar ini, di sini, bantaran di sini, yang besar oke, kita akan tetap ini kalau misalnya kalau kita lihat kalau kita tekan cempurit tapi ini kan jelas maskot kemarin menjuarai yang kemarin yang kemarin yang kemarin yang kemarin ini yang kemarin ini yang kemarin ini yang kemarin ini bagaimana kemarin susu? ini susu 3 liter itu? per hari? pagi, siang, sore terlalu liter Pak Joko itu ada susu ada tahu? enggak, ini cuma tahu buahnya pakai apa? pisang ini memiliki kemarin ini ini kita cek hari ini intinya kita cek bukan berarti ini menjadi radar teman-teman Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah faktanya kan mesti di bawah atau kan Joko? ya insya Allah di bawah mudah-mudahan aja belum well belum well Piala Raja ini posisi digelar tanggal 1 apa? 1 September sebulan lagi sebulan lagi oh iya ya sebulan lagi ini kan masih Juli nanti tentunya Agustus di bulan 1 September kita cek apa ini? kiri kiri tatak-tatak ini yang jenisnya kapan orang ngerti tapi dengan ini kondisi umur Piro yang Jawa Saki? 19 bulan apa sih? aduh ya ya radar radar mesti perlu diperhitungkan dengan kondisi C maksimalnya tapi tapi setiap pemain kelas C itu yang bisa membuat spot jantung ini sebenarnya yang sangat untu kan Joko tidak ada masalah rawatan susu lebu dan lain-lain kan tentunya ini drop dan tidaknya itu wajar tapi dengan kondisi gigi orang bisa nakar ya seperti kemarin Rocky Gerung kasusnya Rocky Gerung seperti itu ini momen terbaik terjadi kemarin di Klaten padahal sempat jenengan berangkat dari rumah ini sealah tumpes mesti mesti bahasanya siap kalah dengan materi ya karena faktor usia kan Rocky Gerung kan 22 bulan kan iya Rocky Gerung selisihnya sama ini 3 bulan berarti ya 3 bulan nah kondisi kemarin Rocky Gerung dia lalah konangan pas di lapangan kondisinya kondisinya lalat ya lalat gede sekrutnya ini sekrutnya Rocky Gerung yang berat konangan di sekrut atau oh sudah sudah memang terlihat di sekrut di sekrut di sekrut itu memang sudah tumbuh gigi ya iya gigi keberapa di Jepang di Jepang sekrut tumbuh satu oh berarti itu sudah kategori B ya nah posisi Kang Joko sempat kemarin juga kayak langsung ketibaan daru jadi musuh terberatnya naik kelas mas yuk si Rocky tetap di kelas B aja mati kambingnya mati kambingnya goro-goro kaya ya Kang Joko ini dengan materi sebagus ini tentunya ini aku asik naik konten ini jadi besar Jawa lebih enak tapi yang ternyata banyak komplen ya mas peminatnya sampan itu tidak semua bisa berbahasa Jawa harusnya dengan berbahasa Indonesia bisa dinikmati seluruh Indonesia terus pia jani ini campur ya campur oke ikiki sempat kambing ini dulu waktu kelas D nya sempat terkesampingkan sempat kaya orang dianggap sempat kaya gak mungkin nanti pada suatu ketika juara sempat dihapus juga kontennya di Klaten tuh tahun kemarin jadi posisinya tahun yang satu tahun yang lalu lah ya kan Klaten baru satu tahun berikut toh regional kemarin kan sebelumnya yang kemarin yang di pasar itu kan sempat dihapus sama Mas Opian karena orang masuk sepuluh besar gitu ya juara tayang juara tayang karena kita di bawah sudah ngonten tapi ternyata tidak masuk sepuluh besar hanya kita ada sedikit bahwa seng tata Kang Joko nanti pada usia dewasanya gitu ya iya karena posturnya kan luar biasa posturnya kan luar biasa tapi kepalanya jelek kepalanya dulu kan orang bentuk-bentuk E belas dan waktu itu di Klaten satu tahun yang lalu itu di lok materi ini waduh kayak kental barengannya konco-konco waktu itu peserta pada saat itu bulunya aja belum apa di lokasi keluar sebelah sini cepet banget pertumbuhannya sing rewos rewos oh iya sing daerah depan ini ya sampai sini kan ini nutup kemarin kan nggak ada ini tapi kalau kita bercerita pada masa lalu seandainya Kang Joko seandainya kambing ini dulu kok beli seharga mahal yuk di kelas D masuk sepuluh besar wikora tapi derajat pangkatnya pun meraih kader nalar kalau seperti itu ketangisan dong itu siapa? lu raih daya taja saya minta 25 juta edan gitu kok dibilang itu iya kan bisa mengergalkan 25 juta dibilang edan maksudnya nggak masuk akal nggak masuk akal sesuai kalau bentuk kemarin tahun kemarin artinya seolah-olah kayak mati ini wong jenu jenu wong dengan seharga 25 juta tapi faktanya sudah di hari ini sampai di hari ini berdasarkan kontes dari kemarin di hari ini bukti nyatanya wong jenu wong kayak ngarani sekarang jenu wong 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 jenu buat memdasarkan yang terjadi dia sudah terjadi terjadi ada di dimulai file artinya sudah menjadi titik puas pembuktian yang kambing faktanya di kelas D waktu kecil belum tentu juara tapi pada faktanya di kelas C nya jadi ujud nyata nah ini berhubung juga sudah kita konten kemarin kita Pangeran Muda di tempatnya Mas Makin kontennya yang dulu ada materi-materi kawinan terus sekarang ini Raka Bumi nah ini kita review juara satunya kelas C kemarin karena juga ada teman-teman yang request di review nah ini juga dalam kondisi prestasi terbaik ini juga enak regane pun Raka Joko jadi sebetulnya mau ngasih harga tapi gak masuk akal tapi yang namanya kambing seni dan kambing juara memang gak bisa dinalar oleh juga ya pokoknya kalau serius ya kesini oh gini tapi ada ancang-ancang ada acara memang kalau ada teman yang serius mau cari maskot suruh datang kesini iya nah ini kita bisa ditembung buka kamu daripada di naik kewong malah jadi ukoro mending-mendingan kalau buka harga ini sekarang yuk kambing nyatanya kan kambing sekarang kan harga gak bisa apalah gak ada patokannya kan Mas betul seni itu gak ada patokannya ini saya buka itu 350 Mas telung atau seket artinya paketan 500 itu sama selendang sutra itu selendang sutra 150 yang kemarin juara 1 ini yang jadi mending kalau dengan selendang sutra setengah melihat itu dengan selendang sutra selendang sutra itu sudah manak tropi manak tropi di beberapa event ya dimana saja mesti juara di kelasnya kayak kelas B ya kelas B sampai saat ini saya masih di kelas B selendang sutra kalau boleh tahu mengkantongi sudah berapa tropi selama ini 9 9 juara 1 ya pak antara 2 dan 1 pokoknya belum pernah juara 3 belum pernah juara 2 dan 1 kelas C maksimalnya C itu di piala presiden juara 2 oh berarti selendang sutra itu juara 2 nya di piala presiden presiden waktu itu kelas C ya ya sekarang memang karena piala presiden sudah hampir 1 tahun berarti kan ini sudah di kelas B 500 juta sepasang berarti juara 1 nya kelas C kemarin sama kelas dengan juara 1 nya kelas B kemarin kemarin artinya kemarin berarti sampai membawa 2 kacau itu dan hat-trick juara 1 semua dengan harga 500 juta juta oke ini yang dinamakan Raka Bumi Raka Bumi mau saya tanya sebentar ini sebenarnya kan anak Andewi kijanya ceritanya sejarahnya Pak Joko Pak Tute anak Sopo kalau dari betinanya itu di induknya ini cucunya Takeo cucunya Takeo Takeo itu ya anak Oscar anak Oscar oke berarti cucu Takeo ini babo ini ya babo ini ya pokoknya ada darah Takeo sama ada darahnya baret baret kajinagu oh ada sumari-sumari bareng ya terus kawin sama Rengkah Bumi Rengkah Bumi itu yang bapaknya selendang sutra bapaknya selendang sutra itu terahnya nggak tahu itu saya nggak nggak bisa itu terah dari mana orang itu dapet dari Mas Heplek itu oh dulunya tapi kevalitannya kevalitannya itu terapa kita nggak jelas betul Sek Kang Joko ini ada banyak teman-teman pemula yang tentunya juga pingin tahu rawatannya kambing kontes yang jelaskan gaya wulu ini seorang mungkin barang murah tentunya apakah susu itu menjadi patokan utama kalau susu wulu kepiuk-kepiuk kemungkinan faktor utama Mas ini masalahnya dia itu mengkonsumsi lima kambing lima kolostrum kambing lima kolostrum kambing jadi tiap beranak kan satu minggu kan nggak habis itu saya masukkan ke sini semua berarti kolostrumnya lima ekor induk lima ekor induk oke dan itu diteruskan posisi di usianya sampai saat ini sampai saat ini 3 liter itu selama berarti selama katakan umur 3 bulan dia baru baru habis 3 liter jadi selama 3 bulan ke sini berarti sekitar 16 bulan 16 bulan 3 liter kali 3 liter berarti aduh lagi perlu kalkulator betong puluh lima ebu gampang kan betong puluh lima ebu kalau satu bulan kan peng telung puluh dua juta dua ratus lima puluh kali enam belas wess meh patang puluh yuto mas susu susu nabung nabung ini orang jadi kebakaran jebluk jebluk oke nah jangan dibanding-bandingkan ketika kita sudah berbicara masalah kambing seni karena fakta yang terjadi rawatannya orang itu sederhana orang murah orang sepele resiko dan benar-benar nyata duit dikeluarkan nah ketika sudah menjadi gacu kelas C padahal di saat kemarin umpomopayu istilahnya gampangnya 100 juta kuih tersusunnya sepatang puluh juta ya Pak Joko iya oh gitu jadi kan harga itu ya tidak kan lah itu kalau ini bisa lakukan bisa nutup buat yang lain betul nah paketan dengan ini selendang sutranya tidak di kandang sini ya di kandang satu di tempat temastri di tempat temastri ya ya oke berarti suatu ketika kita dulu kan pernah kita konten selendang sutra tapi posisi waktu kelas D tidak rasa lah nah ini yang saat di kelas C dan kelas B itu kan kita belum konten lagi nanti suatu ketika teman-teman nanti sertakan di komen saja setelah raka bumi ini memang kalau mau menghendaki seperti apa selendang sutra di konten by request nanti kita akan datang di kandangnya masri seperti apa kalau mau di WDW itu telur sekat berarti pak iya telur sekat sama 150 khususnya selendang sutra 150 juta oke seperti paketan apakah 500 juta itu bisa di goyek ataukah memang itu bisa patok pakem ya pakem oh dunia jadi bisa digoyang gempa maksudnya kalau ini aku nunggu selamatan ini mas oh gitu ya makan-makan lah tapi memang kadang-kadang kita berbicaranya seperti itu yang namanya kambing kontes ketika laku memang fantastis ya pak Joko ya tapi yang namanya pembeli kambing kontes memang kalau kita pelajari ya tidak setiap orang memang seneng dalam dunia kontes terkecuali ini adalah nanti masuk ke tangan-tangan kolektor tangan-tangan kolektor yang istilahnya seneng mengkantongi kambing-kambing juara beserta tropinya lantas ini Pak apa ya tropinya dinah ini kabel pak Joko? semua ini dibawakan saksertifikati 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 alah oke oke jadi pokoknya nanti data diri dari kambing ini diserahkan semua diserahkan semua ketika laku sesuai yang diharapkan ini pernah nge-nyopo ngawin apa pun pak Joko? sudah wes? tapi pasungannya bagus cuma karena hidupnya pola warnanya kacau ya jadi kacau kalau dari segi fisik bagus nurun ini maksudnya ya dari bentuk-bentukannya secara fisik kayaknya pada bedanya pola warna oh di usia berapa kok ini bisa di anak? ini berarti kan 5 bulan sekitar 13-14 bulan oke berarti belum banyak juga anaknya ya baru keluar kalau dari wujud sama postur bagus cuma pola warnanya yang kurang nah aku sak jane kan nanti ketika konten tayang kadang-kadang juga enggak sedikit yang tanya yang pingin tahu yang pingin mungkin Jabrin Jenengan yang pingin kenal Jenengan alamat lengkapnya di sini disini Dusun Celep Desa Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo oh mulanya itu kondang jenennya Joko Celep ya kalau ini kalau ini kalau ini kalau ini dusunnya itu Celep nah dipakai buat orangnya oh kalau ada yang misal Joko Celep Klebrat Slega Makin Kalilo ini Joko Celep itu berarti Celepnya itu adalah desa sini dusun dusun sini kampung lah kampung oh itu ada yang ngomong ini Joko Bibit ini ada yang kancah bibit kancah bibit karena memang faktanya penyedia bibit apapun buah-buahan khususnya seluruh Nusantara melayani seluruh Nusantara bahkan luar pulau ya ini yang mana oh ini yang buat penopang kehidupan oh ini kalau kalau nggak ada dari hasil bibit ya mungkin kucar kacir mas buat beli susu penguatnya ini mas artinya intinya bisa ada penguatnya itu itu pada pulang itu oh cuyulnya atau dua belas itu lalu ada durasi kemudian tidak ada orang mau-mau tunggu-tunggu Pak Joko nomor teleponnya 085 225 00 2807 nah ada pertanyaan tentunya banyak temen-temen yang orang mungkin senang kalau kambing ini tapi mungkin juga mentalnya orang wanituku tapi ada temen-temen biasanya kalau ada kambing juara kan yang ditanyakan kawinane lah yang ditanyakan metengane lah anak-anek apakan juga kelas C ini juga bisa ke depannya untuk mau pergi ini kawinan belum mas belum ya buat maksimal kontes dulu maksimal kontes dulu oke artinya ketika ini memang laku masih muda juga kan nanti kalau dia ke B kan untuk mati istirahat betul sampai apa itu nanti kita bisa bisa untuk siapkan itu ya tapi dengan adanya konten hari ini memang ada yang ingin cari gaco cari pusok koning kelas C mumpung sebelum piala raja yang piala raja deg-degan orang WC tapi pengen WC siapkan duit ini ada materi ini dan ini ada bahasa ini kambing menggegul-gulan tapi prestasinya sudah terukir ya toh Mas Iyo kadang menghenti maka teropinya kelamatan yang menghenti maka itu ada yang berikan seperti tropis tropis ini itu itu Takeo Takeo dan kawan-kawan alamat sudah lengkap dan tentunya materi sudah jelas harga juga sudah terbuka luas nomor telepon sudah ada jadi seandainya ada nomor baru yang masuk ya dilanggati kak Joko kalau menurutnya ada yang ada rezeki ini atau ada yang ada rezeki ini sampai jadi orang ya minimal tambah dulur tambah konca di dunia per kambingan oke gitu itu 10 menit kak Joko cukup ya ya kira-kira nanti ada materi-materi yang beri kandang itu tidak ada kawinan KB diopini di WKB buat persiapan kandang baru oke oh kandangnya nah tentunya dicukupkan teman-teman selesai materi gajoknya kak Joko ada yang minat 350 juta selanjutnya nanti kita menyusul dengan harga 150 juta dan itu berprestasi semua sudah mengukir cerita semua tentunya sampai jumpa selamat siang dan matur